Intro Salam Sejarah Baik berjumpa lagi di channel saya Jangan Sejarah Kali ini saya ingin membicarakan tentang perjalanan saya Di pemakaman orang-orang Toraja Saya mengunjungi salah satu pemakaman orang-orang Toraja Yang terletak di Sangala Yakni pemakaman Suaya Di pemakaman ini terdapat suatu tebing yang tinggi Dan di sisi-sisinya banyak lubang-lubang berbetul kotak Yang digunakan sebagai tempat menaruh jenazah orang yang sudah meninggal Semakin tinggi lubang tersebut Maka menunjukkan tingginya derajat orang yang dikuburkan di dalamnya Nah di sisi-sisi dari tebing ini Terdapat deretan patung-patung lama Yang dalam istilah orang Toraja disebut Tau-Tau Nah Tau-Tau ini merupakan Personifikasi dari orang yang sudah meninggal Biasanya tidak sembarang orang dibuatkan Tau-Tau ketika meninggal Hanya orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi Seperti tokoh agama Tokoh pemerintahan Atau tokoh adat yang dianggap penting Dan kemudian layak dibuatkan Tau-Tau Dan biasanya membuat Tau-Tau itu didahului oleh suatu serangkaian ritual yang mahal sekali harganya Nah ritual itu biasanya bersokong pada penyembelihan hewan-hewan Dua diantaranya adalah kerbau dan babi Dua binatang ini bernilai tinggi di Toraja Tidak jauh dari tebing tersebut Terdapat suatu bangunan lama yang Berisikan peti-peti mati orang Toraja masuk ke silam Nah di Toraja peti mati ini bernama Erong Biasanya Erong dibuat atau diukir menyerupai binatang-binatang ternak Seperti babi atau kerbau Nah Erong ini sudah berumur ratusan tahun Tidak jauh dari bangunan tersebut Terdapat seorang makam orang Toraja muslim Yang bernama Puang Lairinding Meskipun dia muslim dia mempunyai kedudukan yang penting di tengah orang Toraja Tidak jauh dari Suhaia terdapat era persawahan Meskipun berbentuk persawahan biasa Namun tanah ini menyimpan sejarah yang tidak bisa dilupakan orang Toraja Di abad 17 Arung Palaka Raja Boneh berencana ingin menaklukkan Toraja Di areal ini dia bertemu dengan pemimpin Sangala yang bernama Nenek Indo Garanta Karena tidak menemukan kesepakatan diantara keduanya Maka kedua pemimpin Sulawesi Selatan itu saling berperang berebut pengaruh Dan kemenangan ada di pihak orang Toraja Padahal saat itu pasukan Arung Palaka adalah sekumpulan pasukan yang sudah memenangkan peperangan di Santero wilayah Nusantara Cerita ini bisa disaksikan di buku Leonard Andaya Nah ini merupakan gambaran dari Tau-Tau Namun jangan tertipu ya Ini hanya gambaran Tau-Tau yang di edikan souvenir Saya memberi souvenir ini di Tongkonan Nangala Toraja Utara Baik sekian perjalanan singkat saya di Toraja Semoga perjalanan ke tempat-tempat kematian ini memberikan hikmah bagi kita semua Akhirul Kalam Salam Sejarah